Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian. Yang disayang oleh Allah SWT. InsyaAllah kita akan kembali membahas hal-hal yang bisa menghidapkan kita dari siksa kubur. Bersama guru kita, Ustaz Najmi Umar Bakar Hafizullah Ta'ala. Ustaz, sehat? Ustaz, gimana kabar? Ustaz, sehat? Alhamdulillah. 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 Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita. InsyaAllah kita akan... kita akan mengadakan kajian 50 sebab tanda dari siksa kubur dengan bab berwasiat agar tidak meretap setelah wafat. InsyaAllah kita akan bagi kajian ini menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemateri dari guru kita, Ustaz Najmi Umar Bakar Hafizullah. Dan juga sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab. diusahakan pertanyaannya sesuai dengan tema pada hari ini atau berkata dengan siksa kubur. Taib, kita langsung saja. Perwasiat agar tidak meretap setelah wafat, Ustaz Najmi Umar Bakar Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhal ladina amal taqullaha haqqatu qatih wa la tamultunna illa wa antum muslimun amma ba' Jemaah kaum muslimin, bapak ibu yang semoga kita dilipahkan taufik dan hidayah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala ni'mat yang Allah berikan kepada kita, terutama di malam hari ini. Kita kembali bisa bertemu dan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang bercudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dimana kita telah mempelajarinya selama beberapa kali pertemuan dan ini adalah pertemuan yang ke-13. Pertemuan yang ke-13. Dan kita akan masuk kepada sebab yang ke-29. Ya sebab yang ke-29, seseorang itu terhindar dari siksa kubur disebabkan oleh apa? Penjelasan-penjelasan ini kita dapatkan dalam Al-Quran atau hadith Nabi SAW atau penjelasan dari para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di bab yang baru ini, bab yang ke-29, hendaknya dipahami dengan baik. Karena bisa jadi ada ada perkara-perkara yang mesti dipahami lebih detail ya, lebih seksama. Bisa jadi karena memang ada di masyarakat ya, ada perbedaan dengan apa yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Itu masalah berwasiat agar tidak meratap setelah wafat. Penyebab terhindar dari siksa kubur adalah berwasiat. Orang itu berwasiat agar tidak meratap setelah dia wafat. Ada wasiatnya, artinya disampaikan kepada keluarganya agar jangan sampai keluarganya melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap meratap setelah orang itu meninggal dunia. Karena meratap itu merupakan perbuatan dosa besar dan diharamkan dengan Islam. Perbuatan meratap ini bisa dengan tangisan-tangisan yang berlebihan dalam menghadapi atau menyikapi musibah. Yang namanya kematian itu pasti terjadi pada diri kita maupun orang lain. Dan pada orang-orang yang kita cintai kita harus bersabar dan kita harus ikhlas kita tidak boleh buruk sangka kepada Allah kita harus ridho dengan takdir Allah. Ya sikap yang baik seperti itu. Tetapi kenyataannya di masyarakat tidak sedikit dari kaum muslimin apalagi orang kafir. Ya mereka menyikapi musibah kematian itu dengan cara-cara yang melampaui batas. Mereka berteriak-teriak menjerit-jerit meraung-raung histeris ya atau melakukan apa saja sebagai bentuk ekspresi kesedihan ya untuk menunjukkan bentuk ekspresi kesedihan kehilangan orang-orang yang mereka cintai dengan berbagai macam cara yang cara itu ternyata menyelisihi syariat. itu namanya meratap. Mereka berteriak menjerit-jerit meraung-raung dengan histeris dengan memukul-mukul pipi atau merobek-robek baju atau dengan ungkapan yang lain. Yang intinya jika kita tertinggal ya orang-orang yang kita cintai ini ternyata mereka lebih dahulu menghadap Allah maka kita harus bersabar dan sikapnya boleh menangis dan boleh meleteskan air mata tetapi tidak boleh berlebihan dalam menyikapi musibah kematian. Dan ternyata ada orang-orang yang mereka berwasiat berbicara kepada istri suami anak atau yang lain ya menyampaikan wasiat atau ucapan jangan sampai nanti mereka ketika sudah meninggal dunia lalu mereka diratapi dengan cara-cara ya cara yang tidak sesuai syariat maka insya Allah mereka terlepas dari siksa kubur tapi andai kata mereka ternyata justru menyuruh ya berwasiat jangan-jangan lupa berpesan-pesan kepada keluarganya nanti kalau saya meninggal dunia jangan lupa saya diratapi ya dengan histeris dengan macam-macam cara yang tidak sesuai syariat maka ini menjadi peluang yang besar orang tersebut akan mendapatkan siksa kubur Nabi alaih salam bersabda kata Nabi sesungguhnya mait itu jenazah yang sudah ditanamkan di kuburan mait itu akan disiksa di dalam kuburnya dengan sebab tangisan keluarganya kepada keluarganya menangis bukan sekedar menangis tapi disini menangis yang sifatnya meratap mait itu disiksa dengan sebab tangisan keluarganya artinya tangisan yang sudah melampaui batas dan sudah masuk kepada perbuatan meratap ini yang dilarangkan mait itu mendapatkan dampak negatifnya akibat perbuatan orang yang masih hidup kenapa bukankah ini bukan perbuatan dia ini perbuatan orang lain karena dia berwasiat kepada orang yang masih hidup nanti kalau saya meninggal tolong diratapi tolong lakukan langkah-langkah seperti ini 1, 2, 3 yang sebetulnya semuanya adalah sesuatu yang diharamkan jadi dia berwasiat tapi kalau dia berwasiat untuk tidak diratapi itu beda berwasiat untuk tidak diratapi tidak dilakukan hal-hal yang berlebihan dalam menikapi musibah kematian maka insyaallah kalaupun andai kata keluarganya melakukan ratapan itu ya namanya keluarga tidak semuanya memiliki rasa takut kepada Allah tidak semuanya keluarga itu memiliki ilmu yang benar dan ternyata dia sudah berwasiat jangan lakukan ini jangan lakukan ini jangan lakukan ini perbuatan-perbuatan yang dilarang kalau saya meninggal lakukan ini yang sesuai sunnah tapi kenyataannya tetap saja keluarganya melakukan hal yang yang berbeda maka si mayit tidak berdosa dan dia tidak mendapatkan siksa kubur intinya seperti itu ya maka contoh ratapan seperti apa wahai pujaanku kenapa engkau tinggalkan aku wahai pujaanku dia puji-puji si mayit ini dia menangis perlebihan menjerit merahung wahai pujaanku kenapa engkau tinggalkan aku wahai sandaran hidupku engkau lah harapanku engkau lah yang begini terlalu berlebihan padahal kita punya Allah aku tidak bisa hidup tanpa dirimu aku terciptakanlah engkau dan engkau pun terciptakanlah diriku ini sesuatu yang berlebihan dan kemudian bisa jadi mungkin juga dengan cara-cara yang lain menampar-nampar pipi merobek-robek pakaian atau dengan cara yang lainnya jadi intinya menyikapi musibah kematian dengan cara-cara yang yang haram ya ini kita saksikan di orang-orang di luar Islam ya ya mereka melakukan hal itu terutama pada etnis-etnis tertentu mereka melakukan itu ya silahkanlah itu agama mereka itu keyakinan mereka tapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh demikian jemaah sekalian ya karena kita memiliki aturan dan Rasul melarang kalau kita itu menyikapi kematian dengan cara-cara yang melampaui batas sedih boleh meletaskan air mata boleh ya tetapi jangan berlebihan karena semuanya sudah Allah takdirkan bisa jadi kita mati duluan bisa jadi keluarga kita yang kita cintai mati duluan intinya semuanya kita pasti akan meninggalkan dunia ini ya maka cikapi semua musibah kematian ini dengan sabar ikhlas tidak berusaha kepada Allah dan ridho dengan ketetapan Allah dan andai kata memang si ma'id itulah yang menyuruh untuk diratapi dialah yang mendapatkan siksa ma'id itu disiksa di dalam kuburnya dengan sebab ratapan orang yang masih hidup kepada si ma'id karena ma'id yang memang dulu ketika masih hidup di dunia menyuruh orang yang masih hidup untuk meratapi dirinya nah disini kita lihat orang yang meratap itu kata Nabi alaihissalatuh jika tidak bertobat sebelum meninggalnya sampai meninggalnya tidak bertobat maka dia pun akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi mengenakan pakaian panjang yang terbuat dari ter dan pakaian dari jarok atau penyakit kudis ya orang yang meratap dengan perbuatan yang haram ini dan sampai mati tidak juga dia bertobat meratap ini perbuatan dosa yang sangat menakutkan balasannya dia meratap kemudian sampai mati tidak bertobat kata Nabi dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi yang sangat mengerikan dengan dipakaikan pakaian yang terbuat dari ter dan pakaian dari jarok atau sejenis penyakit kudis maka jamaah sekalian janganlah kita meratap kematian orang-orang yang kita cintai meskipun sedih itu kita alami meneteskan air mata silahkan Rasulullah juga beliau pernah menangis beliau pernah bersedih ketika ditinggal mati oleh istrinya ditinggal mati oleh anak laki-lakinya yaitu Ibrahim atau ditinggal mati oleh para sahabatnya tapi tentunya tidak boleh berlebihan dalam menyikapi musibah kematian yang pasti terjadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian kapan saja dimana saja seseorang akan mengalami kematian maka bersiap-siaplah dari sekarang belum terlambat dari sekarang kita siapkan hati kita dan zohir kita zohir dan batin kita kita persiapkan karena nanti bisa jadi ada orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita terlebih dahulu orang tua barangkali bapak ibu atau mungkin istri atau suami atau anak atau teman-teman kita yang kita cintai siapa saja bisa jadi mereka duluan meninggalkan dunia ini dan menghadap Allah dan kita tentunya merasakan kesedihan maka dari sekarang mumpung belum terlambat kita sikapi dengan sikap yang baik jangan berlebihan apalagi memang berwasiat dan kalau Allah takdirkan ternyata berwasiat dan wasiat itu diamalkan dan dilaksanakan oleh keluarga kita yang mengurus jenazah kita maka si mait tadi berdosa besar karena sudah menyampaikan sesuatu yang salah menyuruh keluarganya melakukan yang salah maka orang ini akan mendapatkan siksa kubur yang mengatakan bukan saya ya tapi Rasulullah mengatakan mait itu akan disiksa mait itu akan diazab di dalam kuburnya disebabkan ratapan-ratapan yang dilakukan oleh keluarganya kepadanya nah sampai disini insya Allah kita paham ya tidak kita sekali lagi tidak kita lakukan dengan pangisan yang berteriak-teriak dengan menjerit-jerit meraung-raung dengan histeris ya atau kita menampar-nampar pipi merobek-robek pakaian atau dengan perkataan-perkataan yang sifatnya kita tidak tidak ikhlas ya menerima ketetapan Allah ya kita tidak ikhlas dari ucapannya dari perbuatannya yang ini menunjukkan bahwa kita membenci takdir Allah kita protes kenapa Allah mentakdirkan orang yang kita cintai mengalami kematian dan kita tidak redo padahal ini sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya nah ternyata yang menarik disini kita lihat di bukunya di halaman 73 di halaman 73 ternyata meratap itu bukan hanya seperti perbuatan yang saya sampaikan tadi yang dikatakan meratap ternyata bukan hanya perbuatan seperti yang saya sampaikan tadi terteriak-teriak raw-raw menjerit-jerit teriak-teriak ya menampar pipi merobek baju segala macam ada juga bentuk meratap yang lain yang hal ini bisa jadi banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin ya karena mereka tidak berilmu dan mereka tidak belajar sehingga mereka tidak tahu ya bahwa meratap itu ada juga dalam bentuk yang lain seperti apa itu kita baca di halaman 73 ada perkataan dari seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali al-Bajali radiyallahu anhu Jarir bin Abdullah berkata kuna na'udul istima ila ahli mayyit wa sani'atil ta'am ba'la dafnihi minan niyaha kami kata para sahabat jadi Jarir bin Abdullah berkata mewakili para sahabat yang lain kami menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli mayyit dan adanya makanan yang dibuat oleh keluarga si mayyit setelah dikuburkannya si mayyit merupakan bagian dari meratap an-niyaha ya perhatikan zaman sekalian ini penting ya karena banyak sekali kesalahan di masyarakat ini sekali lagi Jarir bin Abdullah al-Bajali beliau mengatakan bahwa kuna na'udul istima kami para sahabat menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli mayyit berkumpul-kumpul di rumah orang yang tertipa musibah kematian lalu adanya makanan yang dibuat oleh keluarga si mayyit sudah tertimpa musibah lalu mereka juga menyiapkan makanan dan menyediakan makanan kepada orang yang hadir setelah penguburan mayyit setelah dikuburkan mayyit ya keluarganya ini berusaha untuk menyiapkan makanan dan minuman kepada orang yang hadir dan memang mereka rencanakan kumpul-kumpul itu dibuatlah waktunya ya harinya kapan waktunya harinya jamnya dan dibuatlah hari-hari tertentu kumpul-kumpul di rumah orang yang tertipa musibah kematian maka kata para sahabat kami menganggapnya ini sebagai bentuk merata pimaiyit an-niyaha ya kumpul-kumpul seperti itu jadi kumpul-kumpul ini bukan sekedar bertakziah kalau kita bertakziah dan kebetulan ya kebetulan memang kumpul orang banyak kita bertakziah bisa jadi ketika mayyit masih ada di rumah itu atau mungkin kita datangi setelah mayyit dikuburkan kita bertakziah mungkin hari pertama hari kedua hari ketiga hari keempat dan seterusnya mungkin seminggu kemudian mungkin dua minggu kemudian kita bertakziah mendatangi rumah orang yang tertimpa musibah itu kapan saja bisa mau pagi siang sore atau malam dan kebetulan kalau memang agak rame berkumpulnya orang yang bertakziah itu gak masalah kebetulan spontanitas ya nah tapi disini yang jadi masalah adalah memang disengaja untuk berkumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah ditentukan waktunya harinya jamnya ya dan kadang juga di tempat orang tersebut ditentukan bacaan-bacaannya doanya ayat Al-Quran yang dibaca dan seterusnya nah ini sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam syariat yang kita sebut dengan istilah tahlilan istilahnya tahlilan tahlilan selamatan kematian seperti itu dan kemudian juga yang kedua Jarir pernah bertemu dengan Umar bin Fattab lalu Umar bertanya kepadanya apakah mayit kalian diratapi apakah mayitnya kalian itu diratapi maka Jarir menjawab tidak lalu Umar bertanya apakah orang yang berkumpul di keluarga mayit dan membuatkan makanan apakah orang-orang berkumpul-kumpul di rumahnya orang yang tertimpa musibah dan orang yang tertimpa musibah ini dari keluarganya menyiapkan makanan kepada orang yang hadir untuk berkumpul-kumpul itu kata Jarir iya maka kata Umar ya dengan demikian itulah yang namanya ratapan meratap meratap jadi meratap itu ternyata dalam pandangan para sahabat ini bukan halif tapi perkataan dari para sahabat yang mereka sudah sepakan ijma terjadi karena disebutkan disini kami para sahabat dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain kami para sahabat menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah dan kemudian disiapkan disediakan makanan kepada mereka orang yang hadir setelah maitnya dikuburkan ini termasuk perbuatan meratap dan istilah kita disini dengan tahlilan jamaah sekali ya ini berbahagia di zaman Nabi SAW ribuan orang yang meninggal dunia istrinya Nabi meninggal dunia Khadijah kemudian anaknya Nabi juga meninggal dunia para sahabat juga meninggal dunia di zaman sahabat juga ketika Rasulullah sudah wafat juga banyak orang yang meninggal dunia di zaman para tabiin dan imam yang empat banyak orang yang meninggal dunia dari kaum muslimin tetapi tidak ada acara-acara khusus untuk mereka berkumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah dengan ditentukan hari pertama hari ketiga hari ketujuh hari ke empat puluh hari ke seratus atau mungkin nanti hari ke seribu atau mungkin haul setahun sekali mengadakan acara kumpul-kumpul dan kata mereka ini tujuannya untuk mendoakan mendoakan orang yang meninggal dunia mereka berada di situ mereka mendoakan secara bersama-sama lalu mereka membaca Quran mereka baca zikir lalu mereka kirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia coba kita tanyakan kepada mereka tolong datangkan kepada kami bahwa ada riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabatnya agama ini berdasarkan contoh jamaah sekalian contoh dalil keterangan pernah dipraktekan pernah diamalkan pernah didakwahkan tapi kalau tidak ada janganlah kita mengadakan ada suatu perkara yang tidak ada contohnya yang tidak ada dalilnya meskipun ini sudah menjadi budaya budaya di negara kita ini menjadi budaya tradisi adat istiadat menjadi kebiasaan hidup selama bertahun-tahun komuslimin banyak di negara kita meskipun tidak semua tentunya tapi banyak jumlahnya yang mereka suka mengadakan acara seperti ini dengan selamatan kematian atau tahlilan lalu mereka mereka atur pertemuan itu sengaja untuk berkumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah dan orang yang tertimpa musibah ini sebetulnya kesian mereka itu sedih mereka itu tertekan seharusnya kita bertakziah dengan menghibur mereka kita menasihati mereka kita mendakwahi mereka dan kita bantu mereka meringankan beban mereka bukannya mereka dibuat repot dengan menyiapkan makanan menyiapkan makanan untuk orang yang hadir bahkan di daerah-daerah tertentu di Indonesia ini ada semacam pemaksaan dipaksa orang itu untuk mengadakan acara ini dan kalau tidak diadakan maka mereka marah masyarakatnya marah apakah dia orang kaya apakah dia orang miskin harus mengadakan acara ini ya dimana mereka mengatakan kita perlu untuk mendoakan ya ujung-ujungnya setelah itu makan makan bersama atau mungkin mereka bawa besek yang mereka bawa pulang ke rumah nah jamaah sekalian cobalah kita berpikir kembali agama ini sudah sempurna agama ini adalah agama wahyu dan kita mengamalkan agama ini berdasarkan tuntunan dari Nabi salallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adakah mereka seperti ini ya ingat perkataan sahabat ya ternyata yang kita bahas hari ini adalah tentang masalah meratap ya dan meratap itu tadi kita sudah pahami yaitu orang berteriak-teriak menjerit histeris peraung-raung ya atau melakukan yang lain sebagai bukti dia sayang dan cinta kepada orang yang sudah mati dia tunjukkan ekspresi rasa kesedihan yang mendalam ya itu insyaallah sudah dipahami oleh kita tadi tapi ternyata sahabat sepakat semua meratap itu juga ada dalam bentuk yang lain ya makanya disini kita lihat perkataan dari al-imam al-shafi'i perhatikan perkataan dari al-imam al-shafi'i di halaman 74 beliau mengatakan dan aku membenci al-ma'tam kata beliau aku benci al-ma'tam apa itu berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayid ya sengaja untuk berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayid meskipun di tempat itu tidak ada tangisan-tangisan lagi ya karena sesungguhnya acara kumpul-kumpulnya itu bisa membangkitkan lagi kesedihan ya keluarga si mayid dan memberikan beban kepada keluarga mayid beban yang berat mereka harus menyiapkan makanan mereka harus menyiapkan uang ya mereka lagi sedih lagi down tapi justru mereka disibukkan dengan hal seperti ini dan tentunya kata al-imam al-shafi'i hal ini bertentangan dengan riwayat yang disampaikan oleh sahabat dimana sahabat mengatakan kumpul-kumpul seperti itu sama dengan meratap meratapi mayid ya perhatikan ini di Indonesia ya konon mereka mengaku sebagai pengikut imam as-shafi'i rahimahullah syafi'iyah kami madhabnya syafi'iyah tapi ternyata kondisinya tidak sama dengan al-imam as-shafi'i rahimahullah ya tidak ada satu pun yang disebutkan oleh al-imam as-shafi'i untuk mengadakan acara-acara seperti itu begitu juga disebutkan oleh imam ahmad bin hambal imam ahmad bin hambal rahimahullah berkata ini termasuk perbuatan masyarakat jahiliyah terbiasa untuk kumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah kematian lalu mereka si keluarga ini menyiapkan makanan kepada orang yang hadir setelah mayid dikuburkan setelah mayid dikuburkan lalu mereka makan-makan kumpul-kumpul diatur waktunya dan sengaja berkumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah dan keluarganya menyiapkan makanan kepada orang yang hadir subhanallah ini bagaimana apakah mereka tidak tahu tentang riwayat ini bagaimana riwayat dari para sahabat bagaimana perkataan para ulama imam syafi'i imam ahmad begitu juga al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi rahimahullah berkata ada pun hidangan hidangan yang dibuat oleh keluarga mayid dan berkumpulnya manusia untuk hidangan itu sekali lagi ada pun hidangan makanan yang dibuat oleh keluarga si mayid dan berkumpulnya manusia untuk hidangan itu maka hal itu tidaklah dinukil sedikitpun keterangannya atau dalilnya dan tidak disunahkan dan itu adalah perbuatan bid'ah ini perbuatan bid'ah kata al-imam an-nawawi rahimahullah wahua bid'atul gairul mustahabbah tidak disunahkan ini perbuatan bid'ah kumpul-kumpul di rumah orang yang tertipa musibah lalu mereka pun membuatkan makanan kepada orang yang hadir saat ini ditentukan adanya hari pertama hari ketiga hari ketujuh kenapa tidak hari ke sembilan kenapa tidak hari ke delapan belas kenapa tidak hari ke lima puluh lima kenapa tidak hari ke delapan puluh sembilan siapa yang mengajarkan kepada kita ini contohnya ada riwayatnya ada rasulullah para sahabat para tabi'in tabi'u tabi'in dan para ulama yang empat dan seterusnya selama berabad abad ada gak contohnya itu kaum muslimin sudah ribuan yang meninggal dunia ada gak selamatan kematian ada gak tahlilan sengaja kumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah dan ditentukan hari-harinya ditentukan ayat Al-Qur'annya surah ini surat ini ditentukan zikirnya dengan zikir berjamaah di rumah tersebut dan orang itu dipaksa untuk menyiapkan makanan ini survei membuktikan jamaah sekalian mohon maaf ini kita berdasarkan apa yang kita lihat kalau tidak diadakan maka menjadi cemohan masyarakat mencelanya masyarakat mengecamnya kenapa tidak diadakan acara seperti ini anda ini maunya untuk makan atau untuk ibadah memang ada makanan disini seolah-olah seakan-akan ini yang diinginkan makanannya coba kalau acara itu gak ada makanannya gimana kira-kira banyak yang hadir ternyata tidak ada makanan wah saya rasa makin menyusut jumlahnya kalaupun tidak ada makanan tetap salah karena yang dipermasalahkan disini adalah kumpul-kumpulnya berkumpulnya manusia setelah mait dikuburkan lalu berkumpulah manusia di tempat si keluarga mait tersebut dan berkumpulnya ini bahkan direkayasa saya katakan bahasanya rekayasa direkayasa dengan hari-hari tertentu dengan waktu tertentu dengan berbagai macam zikir tertentu surah tertentu dan doa tertentu dan dilakukan berkali-kali pada pada hari-hari tertentu ini dibuat-buat oleh masyarakat jamaah sekalian maka bertobatlah kepada Allah jangan kita mengadakan suatu perbuatan yang tidak ada contohnya karena Nabi AS melarang perbuatan seperti ini apapun perbuatannya tidak boleh kita mengadakan suatu perkara yang tidak ada keterangannya maka kalau memang itu diadakan orang itu berdosa dan tidak diterima amal ibadahnya jadi masalah sekarang apa kalau sudah jelas ini bentuk meratap meratapi mayid adanya kumpul-kumpul tadi biasanya kita lihat kita dengar ada orang yang masih hidup kemudian mereka berpesan berpesan nanti kalau ibu meninggal jangan lupa yang ditahlilkan nanti kalau bapak meninggal jangan lupa adakan acara tahlilan pesan ini wasiat dari ibu atau bapak atau yang lainnya dia berwasiat kepada anggota keluarganya jangan lupa saya ditahlilkan nanti tahlilkan itu acara tahlilan ini adalah acara yang tidak ada tuntunannya tapi dia berwasiat untuk minta diadakan acara itu acara tahlilan ini kata para sahabat adalah bentuk meratap dan meratap itu haram tapi orang itu berpesan-pesan berwasiat bahwa nanti jangan lupa diadakan acara tahlilan meskipun mereka tahu terkadang setelah kita sampaikan hujah sampaikan dakwah sampaikan nasihat Alhamdulillah kita sudah pernah menyampaikan kepada banyak orang dan mereka akhirnya sadar oh tidak boleh oh tidak ada tuntunan oh tidak ada riwayatnya justru yang ada sahabat mengatakan ini meratap tapi ternyata tidak sedikit kaum muslimin yang belum bisa menerimanya kenapa karena mereka merasa ini sudah sudah mentradisi gimana nih Pak Ustaz ini kan sudah terbiasa seperti ini kalau kita tidak mengadakan apa kata orang kalau kita tidak mengadakan apa kata masyarakat kalau kita tidak mengadakan apa kata tetangga dan keluarga besar kita kita akan dicolak dikecap dan dituduh macam-macam nah inilah yang terjadi meskipun terkadang kita sudah sampaikan mereka paham mengerti tapi dibalik itu mereka takut mendapatkan kecaman dan kemarahan dari manusia nah saya katakan kepada mereka anda jangan takut kepada manusia kita seorang muslim hanya takut kepada Allah ketika kita benar di atas siratul mustaqim ini masalah akidah kenapa anda masih takut dengan manusia selama anda benar kecuali kalau anda salah kalau selama anda benar tidak boleh anda sedikit pun rasa takut kepada manusia manusia itu semua tidak bisa menolong kita demikian saya sampaikan manusia tidak memiliki langit dan bumi manusia tidak memiliki dunia dan akhirat kenapa takut dengan kecaman mereka gara-gara tidak mengadakan acara ratapan ratapan di sini dengan istilah tahlilan ya nah memang ada yang berani Alhamdulillah mereka mendobrak kebiasaan ini di masyarakat dan mereka mendapatkan risikonya tidak masalah sabar saja tidak usah dihadapi dengan emosional sabar saja mereka memang seperti ini karena ketidaktahuan umumnya karena kebodohan atau mungkin mereka tahu tapi mereka mengikuti hawa nafsu itiba'ul hawa sudah sampai hujah bahkan bukan saja ke jamaahnya sampai ke ustadnya pun tetapi mereka mengatakan nanti kalau tidak diadakan bagaimana sahabat mengatakan meratap dan sepakatnya para sahabat itu merupakan hukum dalam Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah ijma' ijma' itu kesepakatan para sahabat dan tidak ada sahabat yang mengingkari ya kami menganggap ya kata Jarir bin Abdillah Al-Bajali beliau mengatakan kami menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayid dan menyediakan makanan kepada orang yang hadir setelah mayid dikuburkan maka ini termasuk perbuatan meratap ya jadi di bab ini jaman sekalian kita ingin menjelaskan bahwa orang yang berpesan tadi berwasiat ya maka kalau dia sudah berada di alam kubur dan wasiat itu dilakukan oleh keluarganya maka dia mendapatkan cipratan dosa dan dia pun bisa jadi mendapatkan siksa kubur tapi kalau dia tidak tidak berwasiat untuk diadakan ratapan ya tidak berwasiat untuk diadakan ratapan-ratapan dengan acara tahlilan itu atau selamatan kematian justru dia melentang dan menyuruh keluarganya untuk tidak melakukannya maka insyaallah dia pun terhindar dari dosa tersebut dan kalau dia sudah melakukan upaya untuk melarang keluarganya mengadakan acara seperti itu dan dia sudah meninggal dunia ternyata keluarganya masih ada yang melakukannya dan tidak peduli dengan wasiatnya yang intinya melarang tapi keluarganya tetap mengajakkan tahlilan maka orang yang sudah mati tadi tidak berdosa dan insyaallah dia pun terhindar dari siksa kubur nah sebagai tambahan kita lihat di bukunya di halaman 74 dan 75 Syekh Ahmad Abdul Rahman Al-Banna Rahimahullah beliau berkata telah sepakat imam yang empat imam yang empat imam Abu Hanifah imam Malik imam Ashrafi dan imam Ahmad sepakat semuanya atas tidak disukainya ahli Mayyid membuatkan makanan untuk orang yang banyak yang mana mereka berkumpul di situ mendatangi keluarga si Mayyid dan kemudian mereka pun makan di situ berdasarkan dalil dari Jarib bin Abdullah tadi dan zahirnya adalah haram karena meratap itu hukumnya haram sedangkan para sahabat telah memasukkannya yaitu berkumpul-kumpul di rumah ahli Mayyid sebagai bagian dari meratap dan itu jelas terlarang jadi yang disyariatkan dalam Islam itu apa? bertakziah yang bertujuan untuk mendoakan menghibur memberi pertolongan dan menasihati keluarga si Mayyid ini tugas kita mendoakan menghibur menasihati meringankan beban mereka mungkin mereka butuh pertolongan kita apakah di hari pertama hari kedua dan seterusnya kita bantu mereka terutama di hari pertama dengan cara apa? kita membawakan makanan kepada mereka kita bantu jangan mereka direpotkan untuk menyiapkan makanan atau mereka sibuk untuk memasak dan lain-lain tapi justru yang terjadi di masyarakat jamah sekalian justru menyelesai sunnah justru mereka sengaja diundang dan diumumkan untuk berkumpul-kumpul dan duduk-duduk di rumah keluarga si Mayyid itu dan lalu kemudian keluarga Mayyid pun menjadikan makanan kepada orang yang datang dengan diagendakan waktunya direncanakan waktunya kemudian dibacalah zikir khusus atau Al-Quran yang dibaca dipilah-pilih mana surat yang dibaca dan ini perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sampai hari ini dan perbuatan yang sesuai sunnah seperti apa kaum kerabatnya familinya tetangganya temannya hendaknya datang untuk memberikan makanan atau mungkin bantuan uang ya apalagi mereka miskin misalnya mereka butuh bantuan uang atau memberikan makanan kepada keluarga yang tersedang tertipa musibah nah kita lihat riwayat yang diantaranya adalah dari Abdullah bin Ja'far dari Abdullah bin Ja'far ia berkata ketika datang seorang pembawa berita kematian Ja'far saat ia terbunuh ada seorang sahabat nabi yang meninggal dunia ya karena meninggal dunia di bidang perang tentunya mati syahid dan nabi alaih salatu wassalam bersabda buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far buatkan makanan jadi orang lain yang disuruh membuatkan bukan keluarga yang sedang tertimpa musibah ini menyiapkan makanan kepada tamu tapi justru tamu yang datang membawa makanan apakah tetangganya keluarganya perabatnya familinya dan lain-lain membawa makanan kata nabi demikian karena sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka yaitu adanya musibah kematian makanya al-imam al-shafi'i rahimahullah berkata aku menyukai bagi para tetangga majid aku menyukai bagi para tetangga majid dan sanak familinya untuk membuatkan makanan kepada ahli majid keluarga majid pada hari kematiannya dan malam harinya yang sekiranya dapat mengenyangkan mereka karena sesungguhnya yang demikian itu adalah mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam jadi keluarga si majid yang sedang sedih ini kita berikan makanan untuk siangnya dan malamnya paling tidak satu hari itulah jangan dibebankan dengan beban yang berat untuk menyiapkan makanan bagi orang yang hadir di malam harinya terutama ya karena memang acara tahlilan di negara kita ini acara tahlilan selamat dan kematian biasanya di waktu malam setelah selat isya dan diumumkan nanti di masjid ya begitu selesai selat janazah atau mungkin selesai proses pemakaman di kuburan maka ada perwakilan yang menyampaikan jangan lupa bapak-bapak nanti malam kita kumpul kembali di rumah bapak fulan bin fulan kita mengadakan acara tahlilan selamatan kematian kita doakan si mayid begini dan begini nah ini subhanallah kalau kumpul-kumpul dalam rangka untuk mensolatkan janazah itu memang dianjurkan berkumpul untuk solat janazah atau mengantarkan janazah ke kuburan ini kumpul-kumpul yang baik dan itu hanya di waktu-waktu itu saja dan bukan berkumpul di rumah dengan diagendakan kalau memang spontanitas tidak rencanakan datang saja langsung ke rumah untuk bertaziah kebetulan jadi rame itu beda ya itu beda memang tidak tidak ada sengaja tapi jangan berlama-lama di sana ya karena memang mereka sedang tertimpa musibah sangat sedih dan saya juga merasakan itu bagaimana sedihnya bagaimana bebannya bagaimana kita pada waktu itu lagi kadang-kadang bisa kurang stabil karena mengingat orang yang meninggal ini orang yang sangat kita cintai seperti contoh orang tua saya orang tua saya pertama meninggal adalah ibu saya lima tahun yang lalu kemudian kemarin baru kurang lebih lima bulan yang lalu bapak saya juga meninggal jadi kita pernah merasakan orang tua pertama ibu kedua bapak ada juga nenek orang-orang yang dekat dengan diri kita dan bagaimana kita bisa merasakan sedihnya kita meskipun kita sudah belajar tentang agama ini harus sabar sabar dan sabar tapi tetap saja kita boleh bersedih boleh menangis dan pada waktu itu kita lagi merasakan hal-hal yang yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya lalu bagaimana orang seperti itu ternyata dibebankan dengan berbagai macam beban yang seharusnya mereka diringankan ya banyaknya tamu yang datang harus diberikan makanan harus diberikan minuman subhanallah dan itu ditentukan hari pertama hari ketiga hari ketujuh hari ke empat puluh hari ke seratus hari ke seribu dan setahun sekali anda ingin mendoakan si mayid silahkan mendoakan dimana saja bisa datang ketika solat jenazah ya itu bisa mendoakan atau ketika bertakziah ke rumahnya langsung mendoakan kenapa harus kumpul-kumpul di rumah mayid di rumah keluarga mayid dan umumnya orang meminginkan makanan sebetulnya itu yang kita lihat survei membuktikan ada beseknya coba ditiadakan makanan apakah ada orang yang datang ditiadakan makanan apakah ada orang yang datang saya rasa semakin menurun semakin sedikit tidak ada yang datang mungkin dan kalaupun memang ada yang datang meskipun sedikit tetap saja tidak diperbolehkan karena memang tidak ada tuntunannya agama ini bukan berdasarkan hasil modifikasi kita agama ini bukan berdasarkan hasil inovasi yang kita lakukan bukan hasil variasi-variasi yang kita inginkan agama ini sudah sempurna maaf sekalian agama ini agama wahyu bukan hasil bikinan dan buatan manusia semua agama yang ada di dunia ini adalah hasil bikinan manusia kecuali Islam semua agama yang ada di dunia ini hasil buatan manusia kecuali Islam Islam satu-satunya agama yang murni berasal dari Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang sudah sempurna kata Allah pada hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu kata Nabi AS kata Nabi AS bahwa tidak tersisa sedikitpun amal yang dapat mendekatkan kalian menuju ke surga yang dapat menjauhkan kalian dari neraka melainkan semuanya sudah aku jelaskan sudah aku jelaskan kalau agama ini dicampur-campur dengan budaya dengan tradisi dengan adat istiadat dengan keinginan-keinginan hawa nafsu manusia berarti Islam ini sama saja dengan agama yang lain sudah bercampur-baur dengan berbagai macam keinginan dan hawa nafsu manusia tidak boleh jemaah sekalian kita bukan Nabi dan Rasul yang berhak untuk menetapkan suatu ajaran atau suatu ritual ibadah kalau Nabi mengajarkan dengan tuntunan wahyu tidaklah Rasul itu berkata dengan hawa nafsunya tapi Rasul mengajarkan Rasul menyampaikan Rasul meletapkan itu semua dengan tuntunan dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala para sahabat pun diajarkan oleh Rasulullah nah masalah berata berkumpul-kumpul di rumah keluarga si Majid lalu menyediakan makanan kepada orang yang datang setelah Majid itu dikumpulkan kata para sahabat ijma sepakat semuanya ini termasuk meratap jadi intinya apa intinya adalah kalau ada orang yang dia berwasiat ya berwasiat sebelum matinya agar tidak beratap jangan sampai keluarganya melakukan ratapan-ratapan apakah bentuknya seperti menjerit-jerit meraung-raung berteriak-teriak atau histeris ya menunjukkan ekspresi tidak terima dengan kematian orang dicintai atau dia berwasiat agar keluarganya jangan meratap dengan cara tahlilah jangan meratap dengan cara selamatan kematian maka insya Allah dia pun akan terhindar dari dosa karena dia tidak menyuruh orang untuk melakukan dosa dan kemaksiatan karena meratap itu merupakan perbuatan dosa sekali lagi kalaupun andai kata dia sudah berwasiat ternyata masih juga dilakukan oleh pihak keluarganya maka dia tidak berdosa dan dia tidak mendapatkan cipratan siksaannya tapi kalau memang dia yang menyuruh untuk diadakan ratapan dan wasiat yang dilakukan oleh anak-anaknya ini terjadi kan dilakukan oleh anak-anaknya karena ini permintaan ibu permintaan bapak maka dia yang memiliki peluang yang besar memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan cipratan siksaannya karena dia berdosa menyuruh orang lain berdosa dan itu dilakukan setelah dia meninggal dunia baik barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dan mungkin banyak dari jamaah yang mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini dan memang kali ini pembahasannya agak sedikit berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya karena kali ini kita berkaitan dengan kebiasaan di masyarakat yang kita lihat yang kita dengar berbeda dengan apa yang kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya ya sudah lah kita ini beragama berdasarkan Rasulullah sahabat dan berikutnya jangan beragama berdasarkan apa yang kita lihat apa yang kita rasakan atau apa yang kita dengar selama itu memang tidak sesuai dengan sunnah Nabi s.a.w. silahkan kalau ada pertanyaan Masya Allah Jazakumullah Jazakumullah Hukum Khasirun atas materi yang sampai pada sore waktu Jerman atau malam hari waktu Indonesia semoga kita bisa mempunyai faidah-faidah dari apa yang kita dengarkan pada hari ini Alhamdulillah ini banyak sekali yang hadir Ustaz nampaknya pembahasan ini sangat dimiliki oleh masyarakat pada umumnya Alhamdulillah dan juga sudah banyak pertanyaan yang masuk khususnya permasalahan mengenai besek Ustaz masalah besek sama masalah masalah besek sama masalah Ustaz Ustaz kaum muslimin semuanya izin bertanya Ustaz apabila saat orang tua meninggal saya sudah mengingatkan kakak-kakak saya agar tidak mengadakan acat halilan sampai 7 hari karena itu tidak dicontohkan tetapi kakak itu masih melakukan halilan untuk tersebut Ustaz apakah saya berdosa karena saya tidak bisa berbuat apa-apa selain mengingatkan apakah ibu saya juga diazab karena perbuatan mereka yang pertama sudah dibahas di pertanyaan pertama namun ada pertanyaan berikutnya Ustaz apakah ibunya diazab ke depannya sebetulnya ini kembali kepada ibu itu sendiri apakah dia berwasiat atau tidak untuk mengadakan acara itu kalau dia tidak berwasiat dan bahkan melarang ya tentunya dia tidak mendapatkan dosa karena selama hidupnya dia sudah mengatakan jangan dilakukan ini ya karena ini tidak sesuai dengan sunnah maka si mait tersebut tidak akan mendapatkan dosa tapi kalau andai kata memang si ibu tadi ya berwasiat nah ini yang terjadi di masyarakat kan berwasiat jangan lupa ya nanti kalau ibu meninggal ditahlilkan jangan lupa kalau ibu meninggal adakan selamatan kematian ini pesan ibu loh jangan lupa wanti-wanti itu kadang-kadang orang tua itu nah kalau seperti ini dan kemudian dia meninggal dunia wasiat itu dilakukanlah oleh anaknya nah ibu itu yang mendapatkan bentuk siksan Allah ya jika Allah berkehendak untuk tidak memberikan ampunan kepadanya nah jika Allah tidak berkehendak untuk memberikan ampunan ya berarti dia mendapatkan balasan karena dia karena dia berwasiat sebelum matinya dan anaknya mengamalkan wasiat dari ibunya dan diantara anaknya ini mungkin pro dan kontra ada yang sudah mengenal sunnah ada yang belum mengenal sunnah ya nah ini biasanya tarik-menarik disini siapa yang lebih kuat siapa yang lebih berkuasa kalau memang diantara anak itu ada yang lebih berkuasa mungkin anak pertama paling besar mungkin anak kedua mungkin anaknya banyak ya tapi kan yang biasanya yang punya power itu anak pertama sama anak kedua biasanya nah mungkin anak pertama dan kedua ini mengatakan tidak boleh diadakan meskipun ibu berwasiat tidak boleh lakukan karena ini tidak sesuai sunnah tidak ada tuntunannya tidak ada tidak ada contohnya Alhamdulillah tidak terjadi jadi wasiat itu tidak diamalkan ya wasiat yang salah dan wasiat bernilai dosa Alhamdulillah karena anaknya punya power ternyata anak pertama dan kedua melarang sehingga adik-adiknya yang lain terpaksa menuruti meskipun mungkin bisa jadi yang lain ingin melaksanakan konsep si ibu tadi ya nah tapi yang biasa kita dengar ya justru yang pro kesunnah itu terkalahkan biasanya umumnya begitu yang pro kesunnah ingin mengamalkan sunnah mengamalkan syariat biasanya jumlahnya sedikit mungkin satu orang atau dua orang dari anak yang banyak itu misalnya anaknya sepuluh anak sepuluh mungkin dua orang tiga orang yang mengenal sunnah yang tujuh belum nah tujuh ini ternyata ada anak pertama disitu anak kedua disitu power mereka lebih kuat meskipun sudah disampaikan kak ini gak ada tuntunannya ini gak boleh begini-begini tapi karena memang powernya kalah kuat ya sama anak pertama atau jumlah mereka lebih mayoritas sehingga akhirnya mereka melakukan wasiat dari ibunya nah anak tadi yang sudah berusaha untuk amar ma'ruf naib mongkar dan tidak mau ikut serta kontribusi untuk acara tersebut mereka tidak berdosa oke yang penting mereka jangan diam mereka jangan diam mereka sampaikan dulu diterima tidak diterima itu lain masalah pokoknya sampaikan dulu bahwa jangan seperti ini ini gak boleh ya ini tidak sesuai sunnah gak ada tuntunan segala macam bahkan wasiat dari ibu ini kalau dilakukan ibu bisa mendapatkan azab loh karena ibu berwasiat untuk diadakan ratapan ya ratapan itu bukan hanya menjerit meraung berteriak histeris bahkan kumpul-kumpul di rumah kematian namanya meratap cuman umumnya kaum muslimin di Indonesia tidak tahu masalah ini umumnya tidak tahu dan saya rasa di negara-negara lain juga seperti itu mereka tidak tahu kalau memang sahabat ya sepakat ijema mengatakan kumpul-kumpul di rumah orang yang tertimpa musibah itu namanya meratap orang banyak tidak tahu karena mereka ini beragama berdasarkan apa yang mereka lihat di masyarakat ya beragama berdasarkan apa yang mereka dengar di masyarakat jadi ilmu itu ya ilmu di masyarakat kalau masyarakatnya sesuai sunnah ya sesuai sunnah lah mereka kalau masyarakat tidak sesuai sunnah maka mereka pun juga tidak ikut sesuai sunnah karena mereka rata-rata tidak belajar jadi faktor kebodohan faktor ketidaktahuan ini merupakan faktor terbesar terjadinya kesalahan dalam cara beragama ya demikian wallahu'ala bisawab wallahu'ala alam yuzakollahu'ala khawatirun barakallahu'ala fikum ustad satu pertanyaan lagi ustad sebelum kita masuk ke sesi teman-teman yang sudah resen bagaimana sikap kita kalau kita menerima makanan dari keluarga yang bertukah tanpa kita menghadiri acara tersebut jadi mereka membagikannya ke tangga dekat apakah cukup dengan mengajinannya kita bahwa bahwa makanan itu hanya pembinaan beser tangga dekat iya barakallahu'ala fikum jaman sekalian berbahagia ketika mereka membagikan beseknya itu kita kan gak mau datang kita tahu ini perbuatan yang tidak lesunahnya tuntunannya bahkan larangannya ada dari para sahabat dan para sahabat gak mungkin sepakat kalau tidak mereka dengar langsung dari rasulullah gak mungkin para sahabat kok bisa sepakat berarti mereka dengar dari rasulullah kok bisa sepakat begitu kan berarti mereka paham ini sesuatu yang memang tidak diperbolehkan dalam syariat kita gak mau datang kita pun gak diundang orang pun tahu kita ini memang kita ini berbeda dengan mereka ya eh sudahlah kita masing-masing saja kita tidak usah sampai bertoleransi dengan orang-orang seperti ini ya karena memang kita sudah tahu ilmunya tapi terkadang mereka pun mengirimkan juga makanan-makanan kepada kita sebagai tetangganya bagaimana respon kita ya kita tidak datang tapi diberikan besek makanan maka jemaah sekalian kita boleh untuk menerimanya kita boleh menerimanya dan kita juga boleh kalau ingin mengkonsumsinya boleh kenapa karena ini makanan yang halal sebetulnya tidak ada makanan-makanan yang haram ya mereka menyiapkan makanan-makanan yang halal dan bukan tujuannya untuk selain Allah bukan tujuannya untuk persembahan mungkin melarungkan sesajen-sesajen untuk perbuatan syirik kan tidak mereka tidak melakukan perbuatan syirik di sini tapi melakukan perbuatan bid'ah ya perbuatan bid'ah itu perbuatan dosa tapi makanannya tidak haram untuk kita konsumsi jadi kalau ada kita diberikan oleh tetangga kita silahkan ambil kalau kita tolak kalau kita tolak maka tentunya mereka akan semakin marah dengan tindakan kita maaf ya saya tidak ikut tahlilan dan saya tidak mau mengonsumsi makanannya wah tentunya mereka akan semakin marah dan mungkin bisa jadi kita semakin sulit untuk mendakwahi mereka karena mereka dendam dan mereka marah pesel yang luar biasa sudah tidak mau datang makanan pun ditolak kami antarkan ke rumahnya tidak mau mereka menerima sehingga mungkin bisa jadi muduratnya akan lebih besar sehingga mereka semakin semakin tidak mau menerima nasihat dan dakwah kita jadi sebaiknya kita ambil saja sambil kita nasihati kita nasihati kita ambil saja makanannya apakah nanti kita mau konsumsi mau kita makan silahkan kalau kita memang tidak mau ya kita bisa berikan kepada orang lain lagi kita berikan kepada fakir miskin berikan kepada sakpam di pos perumahan atau siapa saja kalau memang kita tidak mau memakannya tapi intinya adalah kita boleh untuk menerima dan menikmatinya dan itu adalah makanan yang halal dan memang ini juga dalam rangka untuk meredam ya meredam jangan sampai mereka terlalu berlebihan dalam kemarahannya kepada kita ya nanti mudah-mudahan setelah ini kita lebih mudah untuk bisa menasihati dan mendakwahi mereka mudah-mudahan insyaallah terima kasih terima kasih halo Muammar bisa menyalakan menyalakan mikrofon jazakumuluhu khairan barusan di-unmute jazakumuluhu khairan host jazakumuluhu khairan ustad atas penjelasan materinya di hari ini ustad mohon bertanya dan nasihatnya yang pertama adalah kita mengetahui ustad bahwa alam kubur tidak tahu seberapa lamanya dan kalau kita juga tahu bahwa kebiasaan di keluarga itu acara tahlilan sudah turun temurun artinya dari kakek-kakek buyut yang lalu juga sudah melakukan itu tetapi karena sekarang kita sudah mulai tahu ada majelis-majelis dan punya ilmunya dan kita mau mendoakan mereka ustad karena dari yang saya tahu bahwa ada seperti wasiat-wasiat tersebut bagaimana caranya kita mendoakan kakek-kakek nenek-nenek buyut kita itu ustad apakah itu boleh mohon diampuni dosa-dosanya atas wasiat-wasiat tersebut supaya terhindar dari siksa kubur karena yakin banget bahwa mereka itu melakukan itu di jaman dulu semasa hidup ustad ada lagi ustad yang kedua adalah bila ternyata ketika ada satu nenek ditinggal kakek sudah meninggal dunia nenek tidak meratapi kematian kakek tapi terkadang sering menangis karena mengingat pahitnya hidup ketika menikah dengan kakek apakah itu termasuk meratap ustad kemudian yang ketiga ustad ini karena kami tinggal di luar negeri ustad ada juga diantara rekan-rekan kita yang suka mengadakan tanda kutip tahlilan ustad jadi mengundang atau teman lain yang mengundang ustad jadi kita datang sama-sama terus tuan rumah juga menyiapkan tempatnya dan disitu ada juga tanda kutip ustadnya atau ustazahnya apakah kalau yang seperti itu kita boleh datang ustad jazakum lukuh khairan atas nasihat ustad ya barakallah wabikum yang pertama adalah kita sama-sama pahami mungkin dari kakek nenek kita terdahulu atau mungkin jangankan kakek nenek orang tua kita juga mungkin masih ada diantara kita yang melakukannya mungkin mereka yang masih hidup atau yang dulunya ketika mengajak orang lain untuk bersama-sama melakukan perbuatan ini nah intinya adalah mereka matinya sebagai muslim dan yang didoakan ini muslim yang mendoakan juga muslim maka tentunya bermanfaat selama mereka matinya sebagai seorang muslim maka doa dari muslim yang lain itu bermanfaat bagi mereka bisa jadi mungkin mereka mendapatkan siksa kubur atau mungkin tidak kita tidak tahu mungkin bisa jadikan Allah mengampuni dosa mereka karena mungkin Allah melihat ada perbuatan-perbuatan amal soleh yang lain yang menyebabkan mereka pun diampuni dosanya artinya gini ini ancaman ancaman bahwa ini perbuatan dosa tapi jangan kita pernah memastikan bahwa perbuatan dosa itu pasti akan mendapatkan siksa kubur ancamannya ada tapi realitanya di alam kubur kita tidak tahu karena bisa jadi orang yang berdosa selama dia muslim meskipun dia berbuat dosa tapi nanti ketika di alam kuburnya bisa jadi dia disiksa akibat perbuatan dosanya bisa jadi juga dia diampuni atas perbuatan dosa ini kita tidak tahu semuanya masih misteri karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu kalau di dunia ada ayatnya ada hadisnya ada ayatnya ada hadisnya ini ancaman 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 kita katakan bahasanya adalah peluang yang besar mereka akan mendapatkan ancaman tersebut tapi untuk memastikannya kita tidak berani kecuali kalau mereka matinya kafir kalau matinya kafir sudah pasti mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat tapi kalau matinya muslim bisa jadi dapat siksa kubur bisa juga tidak maksudnya artinya bisa jadi Allah ampuni atau mungkin mendapatkan siksa kubur dulu dalam beberapa lama sesuai dengan kadar dosa yang pernah dilakukan kemudian setelah itu selesai berpindahlah ke tempat yang lain yaitu mendapatkan nikmat kubur jadi memang siksa kubur itu tidak selamanya sampai hari kiamat kecuali orang kafir atau muslim yang tingkat kemunafikannya sangat parah sehingga dia mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat seperti Nabi menyebutkan tentang orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat orang yang tidak mau sholat disiksa kubur sampai hari kiamat orang yang membaca Al-Quran tapi menolak isi Al-Quran disiksa kubur sampai hari kiamat atau orang yang menyebarkan berita dusta dan berita ini menyebar kemana-mana maka dia disiksa kubur sampai hari kiamat jadi intinya ada siksa kubur yang sebentar ada yang tidak begitu lama tapi ada juga yang lama sampai hari kiamat tapi kita sebagai orang yang tidak tahu masalah yang gaib kita katakan bahwa orang itu matinya sebagai seorang muslim bisa jadi Allah siksa dia sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan tapi bisa juga Allah mengampuninya maka perbuatan tadi kakek nenek segala macam atau mungkin orang tua kita atau siapa saja yang sudah meninggal dunia selama dia matinya muslim dan kita juga muslim yang mendoakan orang yang sudah mati dan matinya muslim insya Allah semuanya bermanfaat ya mendoakan mereka kita sebutkan namanya siapa nama kakek nenek kita siapa nama buyud kita siapa lagi siapa lagi kita sebutkan namanya ya Allah ampunilah dosa dia rahmatilah dia luaskan kuburnya maafkan kesalahannya ya insya Allah bermanfaat doa dari seorang muslim yang ikhlas yang tulus ya betul-betul sangat berharap agar Allah itu melimpahkan ampunan dan rahmat kepada orang yang telah meninggal dunia ya jangankan masalah seperti ini dosa yang lebih besar lagi ya Allah ampuni Allah hindarkan mereka dari siksa kubur selama bukan dosa syirik selama bukan dosa yang bisa membatalkan keislaman dan dosa-dosa kan banyak mungkin dosa bersina mungkin dosa membunuh mungkin dosa minum minuman keras mungkin dosa durhaka semua orang tua ini semua ada ancaman-ancaman siksa kubur tapi bisa jadi saya katakan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah bisa jadi Allah mengampuninya setelah mendapatkan siksa kubur terlebih dahulu atau mungkin dari awal pun Allah sudah mengampuni kenapa bisa jadi mungkin dia punya amal soleh amal soleh yang lain yang menutupi dosa-dosa itu mungkin dengan sebab doa-doa dari kaum muslimin atau bisa jadi dia punya amal soleh dari sisi yang lain amal soleh yang begitu banyak sehingga dosa ini tertutupi oleh amal solehnya jadi intinya manusia pasti semuanya memiliki dosa kita doakan saja kita berbaik sangka kepada Allah mudah-mudahan dengan doa kita Allah pun ampuni mereka semuanya kemudian yang kedua tadi lupa saya yang kedua tadi silahkan diulang pertanyaannya Ibu Amar saya kebanyakan tiga ya iya benar benar kebanyakan yang kedua apa tadi Ibu saya lupa itu kalau boleh diulang lagi Ibu Amar pertanyaannya halo Ibu Amar di unmute dulu yang kedua menangis menangis mengenang masa lalu yang pahit ketika berumah tangga baik-baik terima kasih ya Afwan yang kedua ini nenek ya nenek yang suka menangis sedih mengingat dulu hidup rumah tangga bersama suaminya ya kakek ini bagaimana awal-awal berumah tangga bagaimana dia dalam perjalanan hidupnya sampai puluhan tahun berumah tangga dia sedih mengenang masa-masa suka dan duka bersama suaminya ya ini bukan meratap ya bukan termasuk meratap ini hal yang lubrah hal yang biasa saja namanya istri tinggal suami tentunya dia sedih dia menangis lalu dia mengingat-ingat masa-masa ketika dia bersama dengan suaminya itu atau mungkin sebaliknya mungkin sebaliknya suaminya yang mengalami hal seperti itu dia sedih dia menangis dan sedih dan menangis ini boleh saya katakan tadi dan sedih dan menangisnya bisa jadi bukan sehari dua hari terkadang ada orang bisa seminggu dua minggu bahkan sebulan dan menangisnya ini ketika biasanya umumnya ketika mereka teringat kembali kadang-kadang mereka sudah lupa dengan aktivitas lagi bisnis lagi banyak lagi macam-macam ya perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia tapi terkadang mereka ingat kembali dan nangis lagi seperti contohnya inilah anak sama orang tua bagaimana anak dan orang tua bagaimana anak itu kan cinta sayang sama orang tua kemudian orang tua ini memang dekat sekali sama anaknya anaknya pun dekat sama orang tuanya dan biasanya dan saya merasakan itu maka saya bisa mengatakan begini karena kita merasakan ketika mungkin sebulan kemulian mungkin tiga bulan kemulian mungkin setahun kemulian kita tiba-tiba teringat kembali dengan orang tua kita tiba-tiba meletes air mata kita nangis nah itu gak masalah kita bukan sedang meratap tapi kita sedang mengingat orang yang sedang kita cintai yang kita sayangi yang kita rindukan karena dekatnya mereka dengan kita dan kita merasa kehilangan ya karena saking dekatnya kita dengan mereka dan ketika menangis dan bersedih itu kita sertakan doa-doa kita kepada mereka ya seperti itu ya jadi kalau nenek tadi dikatakan bahwa sering menceritakan bagaimana dulu kakek itu Masya Allah ya orangnya baik bagaimana dulu ketika awal-awal berumah tangga ya dia ingin mengenang kembali bagaimana masa-masa ketika bersama dengan suaminya tapi intinya jangan tunjukkan ekspresi yang berlebihan jangan ekspresi yang berlebihan yang sifatnya itu bisa dikatakan meratap ya contoh tadi saya katakan dia memukul-mukul dadanya merobek-robek bajunya memukul-mukul pipinya atau dia berteriak-teriak meraung-merau menjerit-jerit histeris atau dia mengatakan engkau lah pujaan hatiku aku tidak bisa hidup tanpa dirimu ini kan budak cinta ya aku tidak bisa hidup tanpa dirimu engkau tercipta karena aku aku pun tercipta karena engkau ini sudah tidak benar ini kalau seperti ini tapi kalau sekedar menceritakan bagaimana dulu bersama bagaimana merasakan suka dan luka bersama rindu ini sebetulnya ekspresi rasa rindu sebetulnya dan selama itu tidak berlebihan maka tidak masalah insya Allah lalu kemudian yang ketiga yang terakhir ketika tadi diundang bukan masalah di luar negeri saja sebetulnya di Indonesia juga ada kita diundang-undang ini diundang untuk datang acara-acara tahlilan atau selamatan kematian dan disitu ada ustadznya ya tentunya kita tidak boleh hadir tidak boleh memberikan kontribusi apapun ya mohon maaf kita sampaikan apa adanya meskipun pahit ulil haq walaukan namurroh sampaikan kebenaran meskipun itu pahit meskipun ada sebagian dari sosial-sosial kita yang barangkali belum siap belum bisa menerima dan mengatakan mungkin ya dengan radikal ya ekstrim mungkin keras dan lain-lain kita katakan kalau sudah menyelesihi sunnah sudah jelas dosa dan lebih mengatakan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka apa kita mau memberikan kontribusi untuk suatu kesesatan dan kesesatan ini diancam dengan neraka suatu bid'ah bid'ah itu adalah keyakinan atau ucapan atau perbuatan yang menyelesihi syariat yang tidak ada contoh dan dalil tidak ada keterangan dari nabi dan para sahabatnya dan nabi mengatakan bid'ah itu sesat kulu bid'atin dolalah dan setiap kesesatan akan diancam dengan siksa neraka nah kita gak boleh mendatangi acara-acara seperti itu yang sudah kita yakini kita pahami kita pelajari ini menyelesihi sunnah atau istilahnya dengan kalimat bid'ah kalau bid'ah mungkin agak merah telinga mendengarkannya mungkin lebih halusnya menyelesihi sunnah tapi rasul mengucapkan kalimatnya bid'ah dan rasul mengatakan setiap bid'ah itu sesat wa'iyakum wa muhdatatil umur jauhi perkara-perkara yang diada-adakan yang awalnya tidak ada kemudian diada-adakan dalam agama ini fa'inna kulla muhdatatin bid'ah karena setiap perkara yang diada-adakan oleh kaum muslimin yang gak ada dalilnya gak ada keterangannya gak ada contohnya gak ada prakteknya tidak pernah diamalkan tidak pernah diajarkan tidak pernah didakwakan ribuan sahabat yang meninggal dunia istri-istri para sahabat para tabi'in tabi'u tabi'in apa ini bukan kebid'ahan ya tapi ternyata kita diundang ya kita sampaikan dengan baik dengan sopan mohon maaf kami tidak bisa hadir ya kenapa karena kita memiliki pemahaman yang berbeda begitu saja kalimatnya ya saya memahami ini perbuatan yang tidak ada contohnya tidak ada dalilnya tidak disyariatkan seperti itu jadi kita jangan mengatakan ini bid'ah dola lah jangan ini bid'ah yang sesat ini dosa ini iqbe jangan dengan kata seperti itu ya mereka akan marah dan mereka akan tersinggung ya tapi memang fakikatnya benar itu bid'ah dola lah bid'ah yang sesat ya dan itu perbuatan dosa tapi memang mereka kan belum siap untuk menerima hal seperti itu nanti kita belakangan ya insyaallah untuk bisa menasihati dan mendakwahi mereka dari penolakan-penolakan ini tentunya dengan cara yang elegan dengan cara yang sopan dengan cara yang baik ya insyaallah mereka pun setelah dikasih tahu oh begitu ya beda pemahaman ya sudah lah gak apa-apa saya tetap mendoakan si Mayid ya dan saya juga mendoakan keluarga si Mayid tapi untuk acara kumpul-kumpulnya saya tidak bisa hadir kalau mendoakan si Mayid saya bisa doakan kapan saja saya bisa mendoakan keluarga si Mayid orang-orang yang sedang tertimpa musibah ya tapi untuk kumpul-kumpul di acara-acara tahlilan yang ditentukan harinya harus hari pertama harus hari ketiga harus hari ketujuh harus hari ke empat puluh seratus dan seterusnya untuk menentukan hari-hari tertentu ini dari mana saya gak bisa mengikuti acara seperti ini ya mohon maaf saja bilang ke mereka dan itu pun yang saya lakukan juga di perumahan saya di komplek tempat saya tinggal ya mereka terima gak terima itu urusan mereka yang penting saya tidak menyalahi syariat tapi yang penting cara penyampaiannya dengan elegan ya insyaallah mudah-mudahan dengan seperti itu mereka pun tidak terlalu emosional kepada kita dan tetap kita berinteraksi tetap kita berkomulikasi tetap kita bergaul dengan mereka ya tapi mereka juga tidak boleh memaksa kita dan kita pun tidak memaksa mereka juga sama-sama sajalah nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia yang kita cari ridho Allah dan bukan ridho nya manusia baik demikian ya Ustaz ijimnya bertanya ini adalah pada diri saya sendiri kebetulan saya 2 tahun yang lalu suami meninggal kami tidak mengadakan tahlil cuman ada beberapa dari keluarga suami meninta saya ketika 40 hari itu membuat Al-Quran jadi Al-Quran itu dibagikan ke kampung ke teman-temannya suami begitu nah itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz terus kemudian waktu meninggal itu ketika jenazah dibawa ke masjid untuk disembahyangkan tiba-tiba ada seorang pengurus masjid meminta sama saya tolong siapkan amplop kami kaget gitu kami kaget terus anak saya berlari pulang untuk menyiapkan kaget itu sebanyak laki-laki yang menyembahyangkan suami saya itu nah itu gimana kebetulan saya tinggal di Jakarta Barat saya tinggal 20 tahun disini tapi memang rasa kaget yang gak pernah kami lakukan terima kasih itu saja pertanyaan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam terima kasih ya Bu Barakallahu yang pertama berkaitan dengan bersedekah ya membagikan mushaf Al-Quran kalau ibu ingin mendoakan suami kan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja kenapa dilakukan di hari ke-40 nah ini yang jadi masalah meskipun kumpul-kumpulnya gak ada tahlilatnya gak ada selamatan kematiannya tidak ada tapi kenapa menentukan harus hari ke-40 nah padahal kita kalau ingin beribadah kita ingin beramal soleh kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada orang yang sudah meninggal dunia ada sesuatu yang barangkali bermanfaat bagi mereka jangan ditentukan hari-harinya karena Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya tidak pernah menghususkan di hari-hari tertentu untuk mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia bagaimana yang kita lihat saat ini ada hari pertama hari ketiga kan begitu tahlilannya itu seperti itu hari pertama hari ketiga hari ketujuh hari ke-40 hari ke-100 nah ini menentukan hari-hari ini dari mana ya itu Pak Ustadz itu dari keluarga kita sebut kepenakan dari suami jadi dananya pun mereka kirim ya kami sedikit ada pemberontakan tapi apa boleh buat itu menjaga hubungan silaturahmi akhirnya ya saya terima dan saya berikan ke Al-Quran walaupun ya dana bantuan lah diberikan oleh kepenakan mereka gitu jadi ya saya lakukan aja gitu untuk menjaga silaturahmi Pak Ustadz ya jadi setelah ini setelah Ibu paham ya insya Allah dan juga jahat yang lain nanti kalau terulang kembali jangan memberikan kontribusi apapun ya kalau Ibu ingin beramal beramal saja sendiri dan jangan memberikan kontribusi apapun dengan menentukan hari-hari tertentu untuk beribadah hari-hari tertentu untuk bersedekah karena image-nya kita sama-sama tahu lah image-nya adalah hari ke-40 itu dalam keyakinan mereka ini hari yang memiliki keutamaan tersendiri kalau hari ke-40 kita bersedekah diakini bahwa ini punya keutamaan dan lebih bermanfaat itu kenapa sebabnya ditentukan hari ke-40 kenapa tidak 39 kenapa 37 oh ini kalau hari ini kurang manfaat jadi mereka menentukan 40 kenapa tidak 45 kenapa tidak hari ke-25 nah menentukan hari-hari tertentu untuk kita beramal soleh dan menganggap meyakini bahwa ini ada keutamaan khusus padahal nabi dan para sahabat dan Allah pun tidak pernah mengajarkan ini termasuk perbuatan yang salah kecuali kalau nabi bicara hendaknya kalian hendaknya bersedekahlah untuk orang yang mati pada hari ke-40 ini misalnya hadisnya ada nah itu baru kita yakini memang ini memiliki keutamaan khusus pada hari-hari tertentu tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan hari ke-40 bahwa itu memiliki keutamaan tersendiri Rasulullah tidak pernah mengatakan hari ke-100 memiliki keutamaan tersendiri berarti semua hari itu baik semua untuk kita bisa beramal soleh untuk orang yang sudah meninggal dunia jadi kesalahan disini apa meyakininya ini hari-hari tertentu yang diakini punya keutamaan punya kestimewaan tersendiri yang dikatakan akan melahirkan pahala yang besar untuk si Mayit nah ini gak boleh keyakinan yang salah karena Rasulullah gak pernah mengatakan para sahabat tidak pernah mengatakan para tabiin dan generasi berikutnya selama berabad-abad tidak ada yang mengatakan kalimat seperti ini jadi ini sebetulnya tradisi belakangan tradisi belakangan dari orang-orang belakangan yang membuat tradisi seperti ini dan sampailah ke negara kita kemudian yang kedua tadi masalah ibu kaget dan saya juga kaget ternyata sampai di masjid ketua DKM atau pengurusnya meminta disiapkan amplop dan amplop ini dibagikan kepada semua orang yang mensolatkan jenazah dan ini pun pernah saya alami ketika saya berada di daerah Jakarta Barat juga di daerah apa itu namanya saya lupa ya pernah juga di daerah Kramatjati juga pernah di Jakarta juga di daerah Kramatjati pada waktu dua tempat yang pernah saya alami jadi yang pertama diumumkan ini cerita ya sharing ya ibu bercerita tadi saya juga bercerita ini kejadian nyata karena saya ada di situ disampaikan sebelum jenazah kepada semua jamaah yang hadir mohon maaf di daerah Rawabelong Rawabelong itu Jakarta Barat kepada jamaah yang hadir diharapkan mohon maaf karena yang meninggal orang yang miskin maka nanti tidak akan dibagikan amplop apa yang terjadi saya ada di situ jamaahnya banyak yang pulang tidak jadi mensolatkan jenazah ini diumumkan sebelum solat jenazah disampaikan mohon maaf karena kebiasaan di daerah tersebut mereka bagi-bagi amplop sebelum solat jenazah rupanya orang lama ini karena mengharapkan amplopnya karena yang meninggal di miskin diumumkan bahwa nanti tidak ada amplop karena si mayid dan keluarganya termasuk orang yang tidak mampu saya lihat langsung mereka satu persatu keluar tinggal sedikit yang bertahan di masjid itu yang pertama yang kedua saya mengalami juga di daerah keramat jati di Jakarta Jakarta Timur ketika kita lagi solat jenazah lagi solat jenazah saya jadi makmum di situ diimami oleh ustadznya di situ dan saya kenal dengan jenazah ini maka saya datang untuk solat jenazah saya kaget ya ketika lagi solat jenazah lagi solat tiba-tiba ada orang yang lewat di depan kita membagikan amplop dan dimasukkan ke kantong baju kita lagi solat dibagikan masukin masukin ya amplop-amplop itu lagi solat jadi pembagiannya ketika solat saya kaget luar biasa lagi solat dimasukin sesuatu saya kaget apa ini dimasukin konsentrasi kita langsung buyar kita lagi baca doa tiba-tiba ada sesuatu kita kan gak tahu karena gak terbiasa saya lihat oh ternyata amplop dimasukin selesai solat lalu saya buka isinya apa oh duit ternyata dan semua orang yang solat itu dikasih duit itu ini kebiasaan tradisi bagaimana kita bisa ikhlas datangnya karena amplop atau menjadi tradisi yang bisa memberatkan orang yang sedang tertimpa musibah jelas ini perbuatan yang menyalahi syariat jadi ibu tadi mengatakan kaget karena diminta oleh DKM lalu anak pulang rumah ambil duit ambil amplop untuk dibagikan jangan jangan gak boleh jangan ikuti perkataan DKM tersebut kita bagikan mereka amplop berarti mereka gak ikhlas dan mereka mengharapkan amplop itu jangan membiasakan apa namanya melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini yang jelas-jelas ini dosa sebetulnya bukan sekedar tidak boleh artinya makruh misalnya gak boleh ini haram ini dosa karena kita ini ibadah karena Allah jangan ibadah untuk mengharapkan dunia ikhlas dalam ibadah mau sholat ini bahkan sedang sholat pun dimasukin juga amplopnya bagaimana ini ini luar biasa pengalaman yang seumur hidup saya ingat sampai hari ini jadi kita gak boleh memberikan kontribusi untuk memberikan uang meskipun permintaan dari DKM maaf Pak kami ingin sholatkan jenazah disini bagi yang mau silahkan yang gak mau gak apa-apa silahkan pula karena kami mengharapkan doa-doa dari orang yang ikhlas yang tulus mendoakan si mayid bukan doa karena mengharapkan duit yang tidak ada artinya sebetulnya doa yang tulus itu bermanfaat bagi si mayid meskipun yang datang mungkin seribu orang rame sekali ratusan orang tapi kalau datangnya karena duit apa manfaat doanya untuk si mayid doa itu doa itu dari ketulusan dari keikhlasan betul-betul ingin supaya mayid itu mendapatkan manfaat diampuni dosanya dirahmati dimaafkan dan seterusnya jadi ibu lain kali jangan melakukan ini jangan berikan uang atau amplop apapun kepada DKM atau kepada siapapun kepada jamaah ketika proses akan sholat jenazah karena ini perbuatan tradisi buruk mengajak orang untuk tidak ikhlas mengajak orang untuk mengharapkan dunia semata bukan karena Allah dalam beribadahnya dan kalau ibadah bukan karena Allah berarti dosa apalagi memang kebiasaan ini pun tidak ada tuntunannya tidak ada contohnya tidak ada dalilnya maka tinggalkan dan jangan ikuti kemauan mereka demikian Alhamdulillah menyambung pertanyaan yang tadi Ustaz ada penanya yang bertanya melalui chat Ustaz bagaimana kalau ini nampaknya pertanyaannya juga agak krusial bagaimana bagaimana jika sorry kalau saat takzia dari keluarga mahir ini menjadakan makanan dari harta peninggalan mahir namun warisnya ini belum dibagikan bagaimana hukumnya Ustaz orang yang sudah meninggal dunia orang yang sudah meninggal dunia tentunya bisa jadi mungkin dia meninggalkan harta dan hartanya menjadi harta waris dan harta waris ini nanti dibagikan kapan nanti dibagikan setelah terpenuhi dua masalah yang pertama dibayarkan hutangnya dulu apakah si med ini punya hutang apabila memang si med ini punya hutang maka harta peninggalannya digunakan untuk membayarkan hutang ini yang pertama atau mungkin yang pertama adalah gunakan harta mahir untuk mengurusi proses jenazahnya dari mulai memadikan mengkavani mensolatkan sampai menguburkan ambil dari uang si mahir ambil dari uang si mahir untuk pengurusan jenazah ini sampai selesai yang kedua tadi memberikan hutangnya kalau memang hutang itu ada yang ketiga laksanakan wasiatnya kalau wasiat itu ada mungkin dia pernah berwasiat kalau saya meninggal dunia tolong satu juta berikan kepada fakir miskin kalau saya meninggal dunia tolong satu juta diberikan ke masjid seperti itu contohnya itu boleh wasiat harta diberikan kepada siapa? kepada selain ahli waris wasiat harta tidak boleh kepada ahli waris tapi kepada selain ahli waris wasiatnya itu mungkin ke besjid mungkin kepada orang miskin yang lain seperti itu jadi gunakan uang itu si mahir untuk pengurusan jenazahnya sampai selesai yang kedua berikan hutangnya yang ketiga laksanakan wasiatnya kalau ada yang keempat baru dibagi harta secara hukum waris nah pertanyaan tadi adalah ternyata harta si mahir digunakan untuk apa? acara makan-makan itu tahlilan betul waduh ini semakin bertambah dosanya ya harta si mahir ini harta adalah harta bersama dari ahli waris apalagi kalau andai kata ahli warisnya anak yatim jadi anda makan harta anak yatim ya uang itu disyariatkan digunakan untuk pengurusan jenazah sampai selesai untuk pembayaran hutang untuk melaksanakan wasiat dan yang keempat baru dibagi secara hukum waris nah ketika dibagi kepada ahli waris ahli waris ini mungkin banyak ada istrinya ada anaknya atau orang tuanya ya atau bisa jadi anak yang ditinggalkan adalah anak yatim masih kecil anak yatim itu siapa? anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia masih kecil belum balik belum mimpi basah dialah anak yatim ya nah ketika harta itu dipakai digunakan untuk dibagikan kepada orang dipakai untuk acara tahlilan atau untuk apa saja yang bukan bagian dari yang kita bahas tadi bukan untuk pengurusan jenazah bukan untuk bayar hutang bukan untuk membayar wasiat ya tapi dipakai untuk selain itu apakah untuk tahlilan ataupun yang lain maka anda sudah makan harta anak yatim pertama dosanya melaksanakan dosa melaksanakan tahlilannya yang tidak disyariatkan dan termasuk perbuatan merata tambah lagi dosa berikutnya anda makan harta anak yatim karena itu harta mereka kenapa diambil untuk acara tahlilan tambah lagi dosa berikutnya itu dan bagaimana hukumnya memakan harta anak yatim kalau itu anak yatim ya atau mungkin tidak lagi Pak Ustaz tidak ada anak kecil jadi yang ditinggalkan oleh orang tua ini ternyata sudah besar-besar semua sudah 20 tahun sudah 30 tahun bukan masa kecil berarti tidak ada anak yatim meskipun tidak anak yatim tapi statusnya adalah ini harta milik ahli waris tidak boleh dipakai untuk acara-acara seperti itu ya tadi kan saya katakan andai kata memang anaknya masih kecil dia anak yatim tertimpalan dosa yang lain tapi kalaupun memang tidak tidak termasuk anak yatim karena tidak besar-besar semua tetap saja itu tidak boleh dan hukumnya haram harta itu diberikan seharusnya kepada ahli waris tapi dipakai untuk perbuatan-perbuatan maksiat meskipun seluruh ahli waris andai kata menyetujui andai kata semuanya setuju ya sudah tidak apa-apa sebelum dibagi kepada kita semua pakai sajalah duit ini untuk acara tahlilan sepakat mereka semua tetap tidak boleh berarti mereka berdosa semuanya karena menyetujui perbuatan yang salah dalam Islam mereka berdosa semuanya andai kata mereka ridho mereka ikhlas harta ini dipakai untuk acara tahlilan selamatan kematian yang tidak ada tuntunan dan Rasul melarang perbuatan bid'ah para sahabat mengecam perbuatan bid'ah Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya baik ini kan baik apa salahnya ini kan baik apa salahnya dalilnya tidak ada contoh tidak ada keterangan tidak ada tapi pakai perasaan dan logika ini kan baik apa salahnya kita katakan bahwa perbuatan baik itu kalau sesuai dengan dalil perbuatan baik itu kalau sesuai dengan tuntunan Anda mengatakan baik dari sisi apa baik itu dari sisi apa baik itu kalau ada keterangannya ada dalilnya ada hujahnya ada argumentasinya ada tuntunannya ada contohnya Anda mengatakan ini baik dari sisi apa dari sisi hanya satu menggunakan hawa nafsu nah ini berarti dosa setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan akan diancam dengan neraka jadi sifatnya sekali lagi bahwa kalau calenya jatuh kepada harta anak yatim dosanya makin bertambah dan kalaupun tidak jatuh kepada harta anak yatim tetap saja harta itu tidak bisa digunakan untuk acara-acara seperti itu atau acara yang lainnya meskipun andai kata ahli warisnya sepakat apalagi kalau ahli warisnya ternyata gak setuju yang satu mengatakan udahlah pakai saja uang bapak nih untuk acara tahlilan yang lain mengatakan oh gak bisa dong itu kan harta kita itu kan harta kita berarti mengurangi harta yang kita terima nantinya karena acara hari pertama hari ketiga hari ketujuh 40-100 itu membutuhkan harta yang banyak dan diundang orang banyak sehingga nanti mengurangi harta yang harus dimiliki oleh ahli waris yang harus dia terima sekian ternyata cuma terimanya sekian yang mereka protes mereka gak terima ya karena apalagi ini gak ada tuntunannya tapi kalaupun andai kata mereka setuju semua tetap dosa juga karena gak boleh harta itu digunakan untuk acara-acara yang tidak disyariatkan ya demikian oke oke selanjutnya silahkan Ibu Yunyarti bertanya halo Ibu Yunyarti kita minta untuk menyalakan mikrofonnya saya izin bertanya saya tahu masalah wasiat ini jadi ada seseorang di keluarga kami itu ada yang seperti Umu Amar tadi cerita itu jadi emang itu betul-betul terjadi jadi istrinya itu diwasiatkan oleh suaminya nah suaminya itu sebelum meninggal ngasih mobil ngasih mobil dan rumah nah menurut suaminya kalau saya meninggal rumah ini jangan dijual ya Bu ini untuk kenang-kenangan ternyata wasiatnya itu tidak dijalani itu prostat jadi mobilnya dijual rumahnya juga dijual itu kalau kita seperti itu bagaimana prostat dan yang saya izin bertanya lagi prostat jadi suaminya waktu sebelum meninggal juga ada wasiat juga aku tunggu di pohon kamboja itu gak tahu kata-kata dari mana ya prostat saya juga masih belum mengerti dan saya pernah waktu itu ada hari ke-40 kita datang prostat jadi di kita kan ada yasinan perkumpulan keluarga yasinan itu diberikan makanan itu gimana prostat kalau begitu jadi ya baik barakallah ada dua pertanyaan yang pertama adalah wasiat dari suami kalau nanti saya meninggal maka rumah sama mobil jangan dijual apalagi rumah ini kan sebagai kenangan-kenangan dan lain-lain tempat berkumpul keluarga besar maka wasiat seperti itu wasiat yang salah ya tidak boleh dipenuhi tidak boleh dilaksanakan wasiat suami seperti itu kenapa karena orang yang sudah meninggal dunia maka hartanya semua jatuh kepada ahli waris ya jatuh kepada ahli waris maka dihukumi dibagi secara hukum waris ya rumahnya duitnya ya semua harta yang dimiliki oleh si Mayik bukan lagi milik si Mayik jatuhnya kepada ahli waris dan kepada ahli waris berarti rumahnya uangnya dan lain-lain dihitung berapa totalnya dan dibagi secara hukum waris istrinya mendapatkan 1 per 8 apabila ada anak kalau gak punya anak maka sekian anaknya laki-laki perempuan ada berapa semuanya dibagi jadi gak boleh si bapak ini berwasiat kalau saya meninggal maka rumah ini jangan dijual gak bisa harus dijual kenapa karena ada pembagian warisan pembagian warisan kalau dia mau memberikan hadiah ketika masih hidup itu beda ketika masih hidup dia berikan hadiah rumah ini kepada seseorang hadiah ya kepada mungkin anaknya kepada istrinya hadiah menghadiahkan rumah atau yang lain kepada seseorang nah itu silahkan tapi hadiah harus adil jangan sampai tidak adil tapi kalau sudah berwasiat kalau meninggal dunia rumah harta jangan dibagikan terutama rumah tadi jangan dibagikan ini wasiat yang salah dan wasiat yang salah tidak boleh diikuti ya kita punya ilmu dan kita tahu ini wasiat yang salah karena harta itu harus dibagi secara hukum waris dan ahli warisnya ada ya tidak boleh sampai dipertahankan demi untuk supaya menjadi rumah yang kenang-kenangan bisa menjadi tempat kumpul keluarga kita bisa mengenang kembali dulu bagaimana gak bisa gak boleh seperti itu dalam Islam intinya siapapun yang meninggal dunia dan dia punya harta maka hartanya harus dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan pembagian hukum waris ya seperti itu ya lalu kemudian yang kedua tadi diacarakan dengan cara 40 hari ya dan itu pun diadakan di kubulan lagi membacakan Al-Quran Yasin Surat Yasin kenapa mengkhususkan Surat Yasin ya kan Al-Quran 30 juz ini juga sama mengkhususkan 40 hari mengkhususkan 7 hari mengkhususkan 100 hari dan selalu dikhususkan juga Surat Yasin ini juga gak ada tuntunannya Rasulullah gak pernah melakukan anda ini beragama mengikuti agama siapa yang menjadi tuntunan kita itu siapa yang menjadi contoh kita itu siapa Rasulullah para sahabat para tabiin tabi utabi dan seterusnya gak pernah melakukan hal seperti ini ribuan yang meninggal bayangkan tidak ada ditentukan 40 hari dan seterusnya dan tidak ada juga dikhususkan untuk Surat Yasin saja untuk acara-acara seperti itu apalagi diadakan di kuburan lagi dibaca di kuburan hari ke-40 yang dibaca Surat Yasin Masya Allah makin banyak kesalahannya ya menentukan 40 harinya membaca Surat Yasin dan Rasulullah tidak pernah melakukannya dan di itu pun dibaca juga di kuburan nah ini semakin banyak kesalahannya ya sudah lah ini kan masa lalu ya nah sekarang saya sampaikan yang seperti ini sesuai syariat maka tinggalkan semuanya jangan diulangi kembali bertobatlah kepada Allah dengan minta ampun ya untuk dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu karena ketidaktahuan ini bukan masalah ini sepertinya Ustadznya beda nih dengan pemahaman kita ini bukan begitu masalahnya mungkin ada jamaah yang mendengarkan kajian ini wah ini Ustadznya kayaknya golongan ini deh ini Ustadznya kayaknya kelompok ini deh gitu kan ya ini kelompok ini nih golongan ini nih atau apa kita gak bicara kelompok kita gak bicara golongan kita gak bicara partai organisasi tapi kita bicarakan Al-Quran dan hadis apakah ini ada ayatnya ada perbuatan Rasulullah lempar sahabatnya dan generasi berikutnya kita gak pakai golongan-golongan ya ini kayaknya Ustadznya organisasinya ini nih enggak saya gak pakai organisasi saya gak pakai golongan dan kelompok ini ya mungkin ada dari jamaah yang mendengarkan kajian ini memberikan statement-statement seperti itu ya tidak tidak kita tidak berdasarkan apapun kecuali Al-Quran dan hadis apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat dan generasi-generasi berikutnya kalau mereka melakukan kita melakukan kalau mereka meninggalkan kita meninggalkan karena agama ini berdasarkan apa yang mereka ajarkan kepada kita kalau memang ini baik ini benar pastilah mereka lebih dahulu mengerjakannya kalau memang ini baik ini benar ini bermanfaat enggak ada salahnya pasti Rasulullah dan para sahabat dan generasi berikutnya lebih dahulu mengerjakannya lebih dahulu mencontohkannya kan begitu ya tapi kenapa mereka tidak mengerjakan berarti ini memang tidak disyariatkan nah kenapa kita buat-buat kenapa kita mengajarkan suatu perkara yang tidak ada contohnya yang gak ada dalilnya gak ada keterangannya loh ini kan kita gak boleh kita seorang muslim seharusnya beragama berdasarkan dalil keterangan contoh tuntunan dan contoh kita yang terbaik siapa Rasulullah nah Rasulullah gak melakukan kok kita melakukan saya mengajak berpikir ya jangan maaf sekalian ini mungkin masalah yang pro dan kontra ya tapi saya mengajak berpikir ya cobalah kita beragama ini jangan sembarangan ya karena hidup ini cuma sekali loh hidup cuma sekali gak bisa diulangi kembali dan kita ingin amal ibadah kita itu diterima oleh Allah ya kita ingin selamat kita ingin bahagia dan tidak bisa bahagia dan tidak bisa selamat kalau menyelesihi apa yang Rasulullah ajarkan ya dosa kita ini banyak jangan maaf sekalian maka jangan diperbanyak sudah banyak jangan diperbanyak dengan cara-cara kita melakukan perbuatan yang tidak ada contoh dan tidak disariatkan ya maka kita berusaha memperkecil tingkat dosa kita semua dosa besar kita jauhi dan dosa kecil semakin hari semakin tinggal sedikit itulah nantinya insyaallah orang-orang yang akan mendapatkan khusus khutimah amin alhamdulillah jazakullahi khusus ustad bisa menyampaikan ustad bisa mungkin bisa menyampaikan faidah terakhir atau ada nasihat atau mungkin melihat semua kajian pada hari ini jemaah sekalian ya yang berbahagia Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang sama-sama mendengarkan kajian ini sampai selesai ya sekali lagi saya mengajak diri saya dan seluruh hadirin ya marilah sama-sama kita mempelajari kembali agama kita secara benar ya agama bukan berdasarkan tradisi agama bukan berdasarkan adat istiadat agama Islam bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan yang kita lihat di masyarakat ya kalau memang itu benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan perbuatan ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ya kita benarkan tetapi kalau memang memang tidak ada tuntunannya tidak ada contoh janganlah kita melakukan hal-hal seperti ini ya jangan sampai nanti termasuk orang yang merugi capek letih lelah dalam perbuatan selama di dunia ibadah ini ibadah ini perbuatan ini perbuatan ini ikhlas dalam ibadahnya tapi gak sesuai sunnah maka ibadah itu tertolak gak ada pahalanya sayang nanti merugi nanti di akhirat kita inginkan seluruh ibadah kita diberpahala dan ibadah itu yang berpahala yang berpahala harus memenuhi dua persyaratan kalau ingin pahala bermanfaat ya pertama apa ikhlas anak Allah semata jangan pakai duit-duit tadi kayak bayar-bayar itu orang yang selat jenazah ini perbuatan yang menyimpang sekali harus ikhlas dalam beribadah apapun yang kedua kita dalam beribadah ini harus sesuai dengan tuntunan ada contoh dan keterangan ya Islam berbeda dengan agama-agama yang baik semua agama selain Islam itu direkayasa dimodifikasi lakukan inovasi variasi-variasi dengan keinginan-keinginan sesuai dengan selera mereka ya silahkanlah mereka dengan ibadah-ibadah yang mereka buat akidah-akidah sendiri yang mereka buat selain Islam itu sudah jelas mereka menyimpang tapi khusus untuk Islam ini adalah satu-satunya agama yang berasal dari pencipta kita dan dicontohkan Rasulullah dalam dakwahnya maka jangan sembarangan kita melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya yang akhirnya kita menyesal nanti di akhirat ternyata amal itu tidak ada pahala bahkan berdosa demikian ya semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada kita dan kita cobalah belajar terus ya tentang sunnah ini ya kita ingin beragama berdasarkan contoh dalil dan keterangan mengikuti sunnah sunnah itu apa mengikuti ajaran ajaran yang murni ajaran yang asli yang telah diajarkan dicontohkan dipraktekkan diamalkan dituntunkan diamalkan dan didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya demikian semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya wallahu ta'ala a'lam bis sawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakal jazakal insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan-pekan mendatang insyaallah dan patah terus sosial media kita yaitu atumiku mengaji jazakal wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakal